Dilarang masuk tanpa urusan, hanya penyiar, narasumber, dan yang berkepentingan Torang berkepentingan Torang masuk dimana itu? Masuk di narasumber Ganting sekali narasumber Oke guys, kita dari revisi podcast Hari ini kita mau berkunjung ke Radio Insania Saya lagi menunggu teman disini ya guys Ya kita lagi menunggu teman Ya kebetulan ini dia guys Oke kita berangkat Kita berangkat menuju Radio Insania Oke gimana kamarnya? Aman? Berangkat Oke kita ke Radio Insania ya guys Oke naik Cudus Guys kan? Ya Jadi kali ini giliran devisi podcast yang dapat Buat Kesempatan buat Apa ya Jadi narasumber di Radio Insania Gimana persiapannya Kak? Mental? Aman Aman ya? Yoi Oke Lanjut? Lanjut? Ini dingin-dingin sekali Kita mau menuju ke Radio Insania Ya Jadi Radio Insania tuh ada di dalam kampus Universitas Muhammadiyakuruntalo nih Kalian perlu tahu halamannya nih Itu tuh Kita ke dalam rektorat Universitas Muhammadiyakuruntalo Wah disini kebetulan ada acara juga guys Ternyata rame juga ya di kampus Nah Kita sampai dong Oke Kita sampai di Radio Insania Ya gimana? Kesan-kesan perjalanannya Kak? Hujan 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 padai Tetap tebus ke Radio Insania Mana nih Mana nih Radies Insania Wow Udah 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 ready? Mana nih Udah ready? Udah ready? Udah ready? Kira siaran? Oke Kau mau siaran dulu ya Jadi Jadi temanya kali ini Kita Apa ya Kayak persiapan-persiapan buat Jadi konten kreator itu kayak gimana sih? Sebenernya Kita juga Masih pemula gitu kan Cuma Kita pengen sharing aja gitu Nah kalo yang mau dengar gitu kan Sorry batuk Kedenginan tadi guys Jadi Kalo yang mau dengar Itu Pay down aja di Radio Insania Kuruntalo Di Frekuensi 97,9 FM Oke Iya Ini dia ruangnya Sampai Kita review dong Nggak ada kakek yang lagi main game Oke Ayo guys Siap banget Oke Kita masuk ke ruangannya ya guys ya Selamat malam Selamat malam Halo Halo juga Emang gue liat pahalo Makan dulu, minum, duduk Tidak apa langsung ambil Tidak apa-apa Boleh Bagaimana Bagaimana Berapa menit perjalanan kak dari sana Sekitar 20 menit Ya Tanpa hujan Jadi berapa itu Ada 2 menit Diterpah hujan 5 menit Diterpah badai Jadi ada trompe jacket di luar Ada basah-basah guys Iya Jadi ada dapat hujan kamar itu Tapi walaupun begitu Masih tetap memenuhi panggilan untuk Ilahi Bukan Bukan panggilan ilahi Masih memenuhi panggilan untuk menjadi narasumber di Radio Insania Oke Gimana kak Langsung Gimana Halo Terima kasih Sudah datang Walaupun hujan-hujan Ya Kita merasakan dingin sama-sama di sini Tapi Sejam kita di Insania malam Oke Oke Langsung aja Seperti apa Ya mungkin bisa berbenah-benah dulu Mau bernafas Atau mau apa-apa Ya setel ke sel dulu Lagi mau liat dulu kalo Kira-kira yang boleh mencam-cam Hahaha Terus lagi liat Tidak ada persiapan nih Itu langsung di sini Di sini dingin ya Lanturnya sampai dingin Hahaha Kampung biasa Orang kampung Hahaha Oke Tak tambah ada AC lagi Su Dari luar dingin AC alamnya di luar Iya Kalau di sini ya Begitu Oke Langsung Stay tune guys Oke Oke Pastinya tadi Seperti yang sudah saya janjikan Sahabat Insania Malam hari ini Kita Punya bintang tamu Dari 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 mana? Dari komunitas kolaborasi kreator Korontalo Iya Mudah sekali Dan Seperti apa Perbincangan kita malam hari ini Tentunya Sedang kita bersama ya Dan Tadi juga Seperti yang sudah Saya katakan Saya punya 2 bintang tamu Yang kece badai malam hari ini Nah siapakah mereka yang sudah Mungkin kita tidak sabaran Mendengar ya Kita Sudah nunggu dari tadi Kita sampai jumpa Dari kiri saya Ada siapa? Oke Nama saya Verdi Saya Up 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 Nama Biasa Up Up Berarti ada luar biasanya begitu ya Iya Ada luar biasa Ada nama panggung juga Nama panggung guys Oke Dan Seperti yang sudah saya informasikan tadi Juga di sahabatnya Pastinya Kita punya Tema Atau pembahasan malam hari ini Yang Tentunya Untung sahabatnya Sedikit sabaran Mau dengar Seperti apa sih Gitu ya Nah ini Sesuai dengan tema Yang sudah saya sampaikan Langkah awal Menjadi seorang Content Creator Nah itu sama Rekan saya Ada Verdi Juga banyak buktik disini Dan Mungkin buat anda juga Yang pengen bertanya Begitu ya Sementar Pembahasan kita malam hari ini Kita terlebih ke podcast ya Iya Karena mereka berdua Di bagian itu Divisi Divisi podcast Iya Benar sekali Dan Tentunya anda bisa ikut Telfon Di Insania Malam Di 68201360979 Yang pengen bertanya gitu Jadi Anda simak aja dong Mungkin Sebagai perkenalan Terus juga Saya akan bertanya-tanya Seperti Apa ya Kontennya Konten dari mereka Berdua Dan Mungkin kita langsung Ajar ke pertanyaan Atau Mas Aja mau Bernafas dulu Lalu 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 Sabaran Untuk Jawab pertanyaan saya Ini sama Insania Ya Dan ini Pertanyaan pertama dari saya Ini kira-kira Bagaimana gitu ya Awal mula teman-teman ini Atau Bang Ferdi Juga Bang Bupik Ini bisa Terjun ke dalam Ke dalam dunia sosial media Dan Lebih khusus ke Apa ya Menjadi seorang Konten Creator Dari saya nih Ya Boleh dari kamu Boleh dari Bang Bupik Saya lihatnya Bang Bupik Itu lagi itu Mau ngambil nafas Jadi kalau dari saya Awalnya kan Terinspirasi Waktu itu Pernah tinggal di Jakarta Selama satu tahun Nah Disana tuh Kayak apa ya Tinggal tuh sama Seorang Yang juga Kesiaraannya tuh Jadi Youtuber gitu Jadi mau kemana Bikin konten Bikin konten Dan waktu itu Saya kebetulan Dapat Kesempatan Buat jadi Kameramen Jadi dia Vlog kemana Saya yang rekam Jadi kayak Lebih ke apa ya Lebih Itu awal mula sih Termotivasi dari situ Kenapa saya Eh kenapa dia bisa Saya nggak bisa Saya coba bikin sendiri Gitu sih Lebih mandiri ya Ya berarti sudah lihat Seperti apa sih Mungkin modelnya Contohnya Bikin lehat Ya dari Ya itu Bisa dibilang Untuk pelajaran yang Bisa Bagi inspirasi Begitu Dan kalau dari Bang Bukik sendiri gimana Kalau dari saya Itu ya Belajar Belajar di Sebagai Content Creator itu Ya belajar Public speaking dulu Di tahun 2012 Kemudian Saat 2015 Itu sudah mulai Belajar jadi host Di Talkshow RK21 Dan saat Saat 2018 Eh 2019 Itu mulai membentuk Satu channel Membuat satu channel Yang Isinya itu Tujuannya untuk Podcast saja Ya dan Menjawab juga Dari Apa ya Para penumpuan tadi ya Yang sudah bertanya Ini kira-kira Apa mungkin Ada tipsnya Atau Ada kiat-kiatnya Gitu ya Ini bisa Ini apa ya Dari Pertanyaannya Tadi kan Dia pengen membuat Konten gitu Tapi untuk Lebih kepercaya dirinya Begitu ya Berada di Depan kamera Ataupun yang di belakang gitu ya Belakang layar Mungkin bisa lebih Kepercaya dirinya gitu Itu mungkin Garis besarnya Seperti itu Iya Kalau untuk Bicara soal Percaya diri ya Mau di depan kamera Sama di belakang kamera Itu yang pertama-tama Harus dibantu mental Ya mental Sama niat gitu kan Kita harus Apa ya Membentuk mental kita Terus kalau misalnya Udah mental udah kuat gitu kan Mau Mau di depan kamera Ataupun di belakang kamera Itu gak masalah Jadi Kayak masing-masing Manusia itu Punya karakteristik Yang berbeda gitu kan Misalnya Saya sama Kak Upik gitu kan Saya punya suara Khas saya sendiri Kak Upik punya Suara Khas Kak Upik sendiri Kira-kira ada tambahan Gimana Kak? Ya kalau Kalau dari saya sendiri Itu tergantung Dari Niat Ide Dan kalau misalnya Sumber daya masih kurang Dan ide sudah Sudah punya Gas kan Jangan ditunda-tunda Karena jangan sampai Nanti diambil orang Ide tersebut Yang penting kita Apa ya Yang penting kita Yang penting kontennya udah ada Seperti itu Nanti mau Jadinya seperti apa Yang penting kita usah aja Dulu ya Dulu ya Dulu ya Ya dan Ya dan Mungkin sudah panjang kali lebar kita Membahas Tentang konten kreator Nah mungkin Untuk terakhir gitu ya Harapan Atau mungkin Tips dari Bang Ferdy Juga Bang Upik Untuk anak-anak muda Sosial bersama Yang mungkin Punya bakat juga Ingin jadi Seorang content creator Tapi mungkin Terkendala dengan Keadaan Atau alat-alat Maksudnya motivasi lah Untuk Kalau muda Coba nih dari Bang Upik Apeh tidur deh Paling bagusnya dari Bang Upik Nih apa sih Pada itu Lepang-lepang Lepang-lepang Oke oke Kalau harapan ya Kalau untuk Kalian yang Mau terjun ke dunia Content Creator tuh Harapan kedepan itu Yang pastinya Harapan setiap content creator Yang ada di seluruh dunia tuh Pastinya monetisasi ya Jadi kalau misalnya Kita udah monetisasi tuh Kita udah punya penghasilan sendiri Dari Youtube gitu Dari sharing copy kita gitu kan Itu Kayak apa ya Itu harapan yang benar-benar Setiap orang pengen Kalau jadi content creator Kalau harapan kedepan sih Untuk pribadi sendiri Lebih Mementingkan kualitas konten Karena itu kan Penonton Menyukai konten kita tuh Dari apanya dulu gitu kan Kalau misalnya kita Kasih kontennya Konten edukasi gitu kan Itu lebih Lebih mengarah ke Belajaran untuk Setiap Setiap Subscriber kita gitu Jadi Kedepannya lebih Memperhatikan Soal Kualitas konten gitu Harapannya itu sih Iya Kalau sendiri sendiri Bagi bang Ferdi Seperti itu Mungkin ada tambahan nih bang Kalau saya tetap Lakukan saja Jangan ditunda-tunda Pekerjaan ini Dan jangan sampai Membuat kita merasa Menyesal di kemudian hari Dan kalau misalnya Bingung dengan keadaan Bahwa sudah banyak yang Conten ini Conten ini Conten ini Ingat Ada sistemnya ATM Amati Tiro dan Modifikasi Catat guys Catat guys Ya pastinya Membuat Satu konten itu Gampang-gampang Susah gitu ya Gampang susah Kalau kita mungkin Sebagai penikmatnya saja Mungkin sebagai Seorang netigen gitu ya Ngeliatnya tuh Ah gini Gini aja Gak cara ngebuatnya Tapi pada Prinsipnya Orang yang buat Yang mungkin Agak kewalahan Atau apa gitu ya Mencari konten yang bagus Dan yang menarik Agak susah gitu ya Tangannya paling mengedit Ya Itu aja sih Oke dan pastinya Kamu sudah Satu jam Kita bersama Dan kita sudah dibatasi Oleh waktu juga Terimakasih Luar biasa penjelasannya Jadi Nyesel banget gitu Buat siapa bisanya Yang tidak sempat Dengerin kita Malam hari ini Dan tentunya Semoga bisa Menginspirasi Semoga bisa Apa ya Bisa menjadi Motivator Lebih ke CTF Ya Lebih khusus Untuk Anda mungkin Ingin menjadi Seorang Content Creator gitu Dan terimakasih Juga Buat keduanya Bang Upi Sama Bang Ferdi ya Yang sudah Menghargai dengan Insani Afer Malam hari ini Jangan bosan-bosan Dan pastinya Sukses selalu Untuk karya-karyanya Amin Terimakasih Terimakasih Dan ini Mungkin masih ada jadwalnya Di minggu berikutnya Tapi Dengan Naruh sepeda Masih Masih dari Komunitasnya Komunitas Kolaborasi Creator Terimakasih Terimakasih Semoga Bermanfaat untuk ilmu Yang sudah diberikan Tadi ya Karena itu merupakan Sebuah ilmu Ada yang Ditahu Dari Ada berdua Terus yang lainnya Anda tahu Tapi dengan mendengarkan program ini Mereka lebih Semangat lagi mungkin ya Ya Terimakasih Dan pastinya Kita pamit gitu ya Tapi Berdua aja Akhirnya masih bakal bersama Anda Sampai jumpa lagi Oh, pekerjaan, bukan yang lainnya Bukan yang lain-lain Kak, terima kasih ya Udah mengundang komunitas kolaborasi kreator Gorontalo Udah diundang ke Radio Insania Gorontalo ya Ya bosan-bosan Iya Terima kasih Terima kasih Keren, keren Oke, Kak, kita cabut Go! Kak, terima kasih ya Kita pamit ya Bye-bye Kita pamit ya Oke Semoga tidak hujan di jalan guys Iya Oke Itu tadi Kita sudah On Air di Radio Insania Gorontalo Dan ini saatnya kita Balik ke rumah guys Sampai jumpa lagi Dual Sub indo by broth3rmax